Ketika profesi fotografi itu ada, maka para fotografer ini membuat foto-foto yang mudah digunakan oleh berbagai pihak dan untuk berbagai macam keperluan. Kemudian menjualnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, begitu para tenaga kreatif, para kreator, para fotografer ini bikin foto-foto dan dia cari bayar, bayar, beli. Maka muncullah agensi. Agensi ini tugasnya ngejualin. Ngejualin, nyari klien, marketing, pemasaran, dan sebagainya. Sementara si fotografer sebagai tenaga kreatif, dia bisa fokus hanya motret saja dan menciptakan foto-foto. Jadi ini adalah sebuah kerjasama yang sangat natural terjadi seperti itu. Dan itu sudah tua sekali usianya. Dari zaman dulu banget, itu industri stock photography ini sudah ada. Jadi dia bukan seperti sosial media, konten creation yang sekarang tiba-tiba menjadi industri. Bukan ya. Dia bukan tiba-tiba ada gitu. Enggak gitu. Dia sudah lama sekali ada. Lama sekali. Ada beberapa agensi stock photography yang sangat tua. Antara lain yang saya tahu adalah Getty. Kayak gini, ini ya. Ini website-nya Getty. Kemudian shutter stock yang ini. Kemudian juga iStock. iStock sekarang sudah dibeli oleh Getty. Karena dulu ada zaman di mana agensi-agensi ini banyak bubar. Banyak bubar jalan. Dan kemudian iStock ini salah satu yang besar. Dia diambil oleh Getty. Jadi sekarang dia satu holding gitu ya. Tiga ini. Selain ini ada lagi yang lain. Ada Adobe Stock. Canva juga sekarang menerima kontributor. Kemudian ada Freepik ya. Ada Freepik. Ada banyak lagi yang lain gitu. Tapi yang saya tahu tiga ini yang paling tua ya. Paling tua. Sudah lama sekali adanya. Nah ketika zaman dulu nih ketika internet itu belum masuk industri 4.0 ya. Industri 4.0 itu adalah ketika internet dimaksimalkan sebagai bagian dari industri. Sebelum masuk ke era industri 4.0 ini, foto-foto ini, foto-foto stok yang banyak, foto-foto benda-benda, foto-foto garis-garis, foto-foto pola, foto-foto background, segala foto yang sifatnya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan itu. Itu dijual dalam bentuk CD gitu. Dijual dalam bentuk CD. Jadi saya masih ingat dulu bos saya tuh dia kasih saya CD isinya tuh clip art. Sekian ribu pieces, ada foto sekian ribu pieces, segala macam. Isinya dalam bentuk CD. Jadi dijual CD-nya. Kita boleh pakai ya pembelinya. Tapi begitu masuk industri 4.0 semuanya jadi lewat internet. Jadi lewat internet, dijualnya lewat internet. Seperti ini. Nah siapa yang ngediain foto-foto ini ya? Kita-kita semua, siapapun. Siapapun yang bisa mengupload sesuai dengan syarat yang ditentukan ya dia bisa. Jadi nggak melulu harus ini itu ya. Bahkan orang biasa juga bisa asalkan dia fotonya memenuhi syarat teknis. Kalau kita lihat, ini foto-foto yang disediakan oleh Getty. Ini cuma halaman depannya aja nih. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah tulip yang kita sering banget ya. Lihat di wallpapernya Windows PC ya. Windows PC tuh belinya di mana? Enggak, dia nggak moto gitu. Dia beli. Dia beli dari stok agensi. Kemudian ini semua adalah foto-foto yang bebas royalti. Artinya bebas royalti tuh bukannya nggak dibayar. Tapi cuma dibayar sekali. Beli putus gitu ya. Kalau royalti itu adalah yang berulang. Jadi tiap dipakai bayar, tiap dipakai bayar gitu. Kalau ini adalah royalti free. Jadi belinya hanya satu kali gitu. Si bayarnya dia bayar satu kali. Ini adalah foto-foto yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan gitu. Karena tidak ada, ini sangat umum. Foto-foto ini sangat umum gitu. Kemudian ini juga seperti ini gitu ya. Seperti banyak banget nonton-contohnya. Nah ini adalah foto-foto yang disetor oleh kontributor dan kemudian dijualin gitu. Sama agensi-agensi ini gitu. Itulah yang namanya stok fotografi. Dunia stok fotografi. Kemudian siapa yang pakai? Siapa yang pakai ya? Kita mungkin nggak sadar gitu. Kalau kita nggak berkecimpung di dunia agensi advertising atau membutuhkan banyak foto, mungkin kita nggak sadar. Tapi coba lihat, buka aja yang paling umum nih. Ini Kompas ya. Kompas.com. Ini lihat salah satu beritanya. Pasal juga ini. Kita lihat di sini fotonya dia ambil dari mana. Ini. Dia ambilnya dari shutterstock. Saya mau pakai. Ini kita bisa lihat di sini. Dia ambil dari shutterstock. Dia nggak mungkin capek-capek motret kan untuk ambil foto berbagai macam. Bayangin berapa konten dia harus sediain dalam satu hari gitu. Dia tinggal ambil. Dia tinggal langganan ke shutterstock lalu dia ambil. Di sini. Kalau teman-teman buka majalah Lion Air, Magazine, Garuda gitu. Lihat aja, itu like 60% itu mereka ngambil fotonya dari either Getty atau shutterstock atau agensi-agensi yang lain. Kemudian siapa lagi yang pakai? Ini salah satunya adalah Fimela. Fimela ini juga banyak banget nih. Kayaknya nggak pernah motret deh. Ini bener-bener semua. Semua ambil dari shutterstocknya. Kita bisa lihat nih. Jangan-jangan salah satu fotonya teman-teman nih di sini yang alumni nih. Kita bisa lihat. Ya, Fimela banyak. Rifki Alfirahman nih ya, shutterstock gitu. Jadi nanti dia bisa, si user itu boleh mencantumkan nama kita, boleh juga enggak gitu. Itu bukan satu persyaratan. Tapi kita bisa lihat Fimela ini pakai shutterstock. Kemudian kita lihat lagi siapa sih yang pakai. Sekarang tuh sosial media menjadi industri. Semakin banyak lagi butuh foto-foto gitu ya. Semakin banyak lagi butuh foto-foto. Ini salah satunya adalah Maksim. Ini dia ambil dari mana? Ini enggak loh. Bukannya dia motret sendiri. Enggak. Dia ambil dari shutterstock. Ini foto ini dapet. Saya tahunya dari mana si Maksim ini ambilnya dari shutterstock. Karena foto-foto saya ada yang dia ambil dari shutterstock gitu. Nah ini sangat menarik untuk mencermati perubahan perilaku buyer ya. Karena dulu Maksim ini adalah klien saya. Ya kalau motret kalender ya, yang below the line gitu ya. Kalender atau kartu ucapan, lebaran, segala macam. Dia pasti saya yang motretin gitu. Sudah lama nih, enggak pernah nevon-nevon lagi. Begitu saya lihat. Enggak ada loh Maksim. Tempat kursus juga udah ada. Iya gitu. Yang pakai foto. Betul, betul. Jadi semakin social media tadinya enggak jadi industri ya. Tadinya dia cuma tempat kita berkomunikasi aja. Tiba-tiba dia menjadi industri. Maksim semakin banyak lagi dia butuh konten. Dia butuh foto gitu. Enggak mungkin. Enggak mungkin seorang selebgram, seorang influencer, seorang konten kreator, itu dia motret tiap hari. Gambar tiap hari enggak mungkin. Sementara dia enggak mungkin juga pakai gambar gratisan comot dari Google. Enggak mungkin. Itu melanggar hukum. Jadi dia harus ambil sumber yang mudah, murah, dan legal gitu. Dia bisa pakai. Mau enggak mau ya pasti ke stok fotografi, ke stok agensi gitu ya. Ini saya alami juga dari seorang selebgram yang flyernya saya bikinin gitu. Ketika saya minta, mana fotonya gitu. Enggak, ambil aja, beli aja di shutterstock gitu. Jadi selebgram pun pada pakai juga gitu. Pada pakai stok fotografi. Mungkin ya lingkaran kita, lingkaran misalkan lingkarannya upload kompakan gitu ya. Semua adalah foto milik sendiri gitu. Tapi itu adalah dunia yang kecil sekali. Itu di luar sana orang-orang enggak seperti itu gitu. Mereka beli gitu. Bentar nih saya, saya lihat. Di bawah-bawah kayaknya udah lama. Mana ya? Nah, ini, ini. Itu Maxim semua. IG-nya. Ini, ini. Ini foto saya nih. Ini foto saya. Terus. Mana lagi? Ini, ini foto saya nih. Resol. Terus. Ini juga tempe orek. Itu foto saya. Ini. Apa nih? Ronde. Ini juga nih. Foto saya urap. Ini. Ini juga foto saya gitu. Makanya saya bisa berani bilang. Dia tuh ngambilnya dari shutterstock. Karena ada foto saya di situ. Berarti yang lain-lainnya dia hampir pasti dia ngambilnya dari shutterstock juga gitu. Karena memang sudah menjadi kebutuhan ya. Bayangin kalau kita seorang influencer, ngapain juga kita ini. Dan apalagi brand gitu yang harus upload setiap hari. Karena lebih murah juga ya daripada bayar fotografer. Jangan kan ini. Jadi, kalau mereka motret biasanya untuk produk-produk yang spesifik aja gitu. Yang khas gitu. Yang nggak mungkin mereka bisa cari fotonya. Tapi jangan salah juga ya. Di Getty pernah keluar dua brief yang sangat mengejutkan saya. Pertama adalah Yamaha. Yamaha ngeluarin brief. Dia minta foto-foto merek Yamaha tuh yang ada gambar Garpu itu. Garpu 3. Garpu gitu ya. Dia minta foto-foto logo itu dari berbagai produknya Yamaha dan berbagai negara. Dia minta di store. Dan nanti dia akan pilih. Kemudian yang kedua adalah Le Meridian. Kurang bergensi apalagi Yamaha dan Le Meridian. Dan Le Meridian itu minta foto-foto semua hotel Le Meridian dari seluruh dunia. Untuk di store oleh para fotografer. Nanti dia mau pilih untuk dia beli. Gitu. Itu kan jenius ya. Artinya gini. Mereka murah sekali ya. Artinya mereka cut budget. Daripada mereka ngirim fotografer gitu. Overseas gitu. Lebih baik mereka kasih brief ke Getty. Kemudian Getty mereka tinggal pilih. Lebih murah. Dan karena itu brief khusus harganya untuk fotografer juga agak lumayan gitu. Jadi gak semurah yang foto-foto regular. Jadi win-win banget gitu. Gitu ya. Jadi jangan tahu merek-merek besar pun udah mengambil keputusan yang lebih cerdas ya saat ini buat menyelamatkan industri-industri mereka gitu. Tinggal kita menempatkan peluangnya ya. Iya betul. Oke. Itu dia sekilas mengenai. Ini aku stop dulu. Misalnya sekilas mengenai dunia stop photography itu seperti apa. Seperti itu gitu. Jadi ketika kita motret untuk berbagai macam keperluan dan orang beli gitu. Secara singkatnya. Melalui agensi. Lalu itu biasanya ketidaktahuan pertama. Ketidaktahuan kedua adalah siapa yang pakai. Tadi udah saya bahas ya. Siapa yang pakai. Banyak. Advertising agency itu selalu butuh foto-foto. Enggak. Cuma untuk iklan jadinya mereka. Iklan jadi mungkin mereka masih motret baru mungkin ya. Mungkin hanya komponen-komponen kecilnya aja mereka beli dari shutterstock. Tapi mereka selalu presentasi. Dan presentasi itu selalu butuh mock-up. Jadi sebelum mereka advertising agency itu yang paling tinggi, paling butuh foto. Karena setiap... Halo. Ya, halo. Ya. Tadi kayaknya hang ya? Enggak tahu. Iya, ya hang ya. Bensin. Yang lainnya bergeraknya cuma bariannya yang berhenti. Oke, nanti kalau ada yang nggak jelas ditanya Nabi ya. Jadi, stok ini tidak hanya foto ya, tapi juga video. Jadi ketika seorang butuh foto, butuh video untuk menampilkan satu contoh iklan, dia pasti butuh sangat banyak gitu. Kalau teman-teman lihat ke billboard-billboard yang ada iklan-iklan perjalanan, video-video megatron itu ya, itu isinya shutterstock semua, isinya gatey semua, isinya adalah stok semua gitu. Nggak ada yang mereka shoot sendiri, itu nggak ada. Kemudian itu penggunanya yang paling tinggi itu adalah advertising agency. Kemudian sekarang ini menjadi wartawan. Jurnalis itu sangat butuh. Ya, sangat butuh, sangat tinggi. Kenapa jurnalis sekarang udah nggak turun ke jalanan? Dia di rumah, dia riset aja. Dia riset, tapi dia telfon, narasumber aja by phone. Dia kumpulin data-datanya, abis itu dia cari fotonya. Itu kalau di grup alumni, sering banget tuh, ini dibeli foto pemandangan ini dibeli ini, foto lagi sepedaan dibeli ini, itu berita. Itu berita gitu. Foto, saya pernah motret dari ojek, dari boncengan ojek, saya motret umbul-umbul pemilu itu beberapa kali terjuang. Jadi wartawan tuh nggak turun. Dia cukup cerita aja dari narasumber, abis itu dia ambil fotonya dari shutterstock gitu. Atau dari agensi lain. Kemudian media itu ya, paling tinggi, advertising agency, media. Kemudian yang lain-lainnya adalah portal, kemudian orang-orang yang membuat produk-produk promosi ya. Produk-produk promosi seperti poster gitu. Jadi kalau kita ke supermarket, ke Carrefour gitu, ada gambar orang teriak, ada gambar XL gitu. Itu, apa, kartu XL gitu, itu paling sering ambil dari shutterstock untuk, wah gitu, ceritanya orang lagi bergembira gitu, itu paling sering gitu. Jadi iklan-iklan seperti itu, banyak sekali yang ambilnya dari stok nggak motret sendiri gitu. Lalu ketidaktahuan atau miskonsepsi berikutnya tuh biasanya gini, berarti harus pakai kamera DSLR gitu. Itu yang sering banget ditanyain ya, pakai HP bisa apa nggak gitu. Nah ini saya mau kasih lihat, persyaratan teknis dari shutterstock ya, dari shutterstock. Jadi di shutterstock itu, untuk kita bisa submit, dia hanya mensyaratkan syarat yang sangat minimal. Jadi gambarnya itu dalam JPEG atau TIFF, yang pasti semuanya pada JPEG ya. Kemudian ininya megapikselnya, ukuran megapiksel ya, panjang kali lebarnya itu, harus minimal 4 megapiksel. Yang mana 4 megapiksel ini sudah dipenuhi oleh HP paling sudra juga kayaknya udah masuk ya. Karena ini saya aja, Redmi Note saya yang udah jaman dulu aja, dia kalau nggak salah udah 6 ya, 6 megapiksel. Jadi alat itu tidak relevan gitu. Mereka tidak peduli mau dibikin pakai kamera lubang jarum, mau dibikin pakai face one yang harganya minimal 500 juta. Nggak masalah. Yang mereka syaratkan hanyalah file-nya dalam JPEG atau TIFF, dan besarnya minimal 4 megapiksel. Panjang kali lebarnya, udah itu aja. Nggak dipermasalahkan alatnya. Jadi kalau pertanyaannya pakai HP apa nggak, bisa apa nggak, ya bisa. Orang nggak ditanya gitu ya. Nggak ditanya. Jadi hanya perlu aja persenangan teknisnya untuk bisa submit. Saya nggak bicara approve atau terbeli dulu ya. Jadi untuk bisa submit tuh cukup itu. Pakai HP bisa. Foto-foto saya pakai HP banyak yang multiple download. Lalu seranjutnya tuh biasanya yang pada nanya, foto-fotonya harus kualitas komersial atau kualitas iklan gitu, yang serba sempurna gitu ya. Nah, iya betul, tapi itu dulu. Itu dulu. Itu dulu kayak gitu gitu. Jadi saat ini, beda banget ya. Dulu waktu saya, awal-awal saya motret, kemudian saya berusaha join Shutterstock, itu susah sekali. Mau masuk Shutterstock itu kita di audisi dulu. Mau masuk Getty juga di audisi dulu. Sampai sekarang Getty masih audisi, tapi audisinya sangat ringan. Asal foto-foto kita lumayan, pasti kita udah bisa gitu. Tapi Shutterstock tuh dulu salah satu yang berat. Jadi saya masukin 20 foto, dia itu harus sempurna, harus kualitas iklan. Kalau nggak saya, saya 3 kali ditolak. Saya masukin 20, ditolak semua. Saya masukin 20, ditolak semua. 3 kali ya, beberapa kali gitu, saya nggak bisa masuk. Akhirnya saya tinggalin dulu. Nah, begitu. Sekarang-sekarang ini sekitar 2-3 tahun lagi, 2 tahun yang lalu kayaknya, saya ketemu dengan Mas Munir yang buka kelas waktu itu. Ternyata semuanya udah berubah total. Tidak lagi ada audisi. Jadi saya kaget, wah nggak ada audisi nih, gue bisa jadi nih gitu ya. Kalau Getty masih kan? Getty masih, tapi udah sangat ringan. Iya, masih 20. Karena teman saya masukin Getty 20 tuh foto-fotonya biasa aja langsung bisa gitu. Jadi udah sangat ringan. Langsung ini. Ini udah dipermudah sekarang ya. Iya. Kenapa ini dipermudah? Ini sebenarnya bukan karena standarnya Getty atau standarnya Shutterstock turun, bukan. Tapi karena mereka berusaha melayani pasar yang lebih luas. Jadi pasarnya yang meluas. Pasarnya yang meluas. Yang tadinya wartawan nggak langganan Shutterstock jadi langganan. Dan wartawan itu kan udah butuh foto bagus-bagus, yang penting informasinya benar gitu kan. Yang penting tuh bendera kampanyenya benar gitu. Yang penting itu kan berarti bergeser standarnya yang tadinya hanya standar iklan dipakai oleh orang advertising. Ketika media juga butuh, media beda standar gitu. Beda standar, media butuh kebenaran, keakuratan, dan bukan styling, bukan tajam, bukan warna, bukan lain-lain gitu ya. Jadi pasarnya yang meluas. Bukan si agensi yang turun standarnya, tapi pasarnya yang meluas. Lalu kemudian begitu saya ini, oh ternyata udah nggak ada audisi. Jadi sekarang praktiknya semua orang bisa gitu. Semua orang bisa. Jadi apakah harus kualitas komersial? Ya itu dulu. Itu dulu. Dan kalau kita memang kepengen foto-foto kita diambil oleh yang membutuhkan kualitas seperti itu. Tapi kalau kita lebih terampil untuk motret street photography, yang lebih jurnalistik, itu ada pasarnya gitu. Jangan kan untuk itu, untuk media ya, untuk artikel-artikel yang tidak bernilai jurnalistik, seperti artikel mengenai kesehatan, kebersihan, itu gambar tong sampah, gambar tisu diremek-remek, gambar ubin, gambar apa, itu semua dibutuhkan. Foto yang nggak disangka ya. Iya, kecoa mati, kecoa dirubung semut, semut jalan di dinding, cicak mati, itu semua udah kejual gitu ya. Itu udah dialami, itu terjual gitu. Ternyata ada yang butuh gitu. Ternyata ada yang butuh. Saya pernah bertanya-tanya waktu itu foto sagu basah saya, itu siapa ya yang beli gitu? Siapa yang beli? Ternyata saya temukan di sebuah website-nya orang Belanda yang lagi penelitian. Jadi itu artikel penelitian. Nah itu jangan dilupakan pasar itu. Orang yang penelitian itu butuh foto ilustrasi. Sangat butuh. Bayangin kalau kita mahasiswa S1, S2, S3, kita bikin penelitian mengenai sesuatu hal yang jarang ada fotonya, lalu kita bisa sediain kenapa enggak. Misalkan dia penelitian mengenai kebudayaan Indonesia, mengenai jenis daun, pola daun gitu. Bukankah itu ada gitu pasarnya gitu. Itu ya. Kemudian juga saya pernah terkejut suatu hari, foto carang gesing saya itu terjual. Saya temuin di satu artikel di internet, isi artikelnya bukan mengenai kue carang gesing, tapi mengenai pirex. Mengenai pirex-nya? Jadi pirex-nya gitu ya. Jadi bayangin luasnya pasarnya itu kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Lalu, jadi foto-fotonya apakah harus kualitas komersial? Enggak juga ya. Pasarnya meluas sekarang. Dulu iya, sekarang enggak. Sekarang meluas pasarnya. Lalu yang miskonsepsi berikutnya adalah seolah-olah ini cara cepat untuk menghasilkan uang. Enggak, ini bukan cara cepat untuk menghasilkan uang. Rata-rata biasanya pemula-pemula upload 50 foto, approve 50 foto, lalu belum kejual terus ngeluh. 100 belum kejual ngeluh. 200 belum kejual ngeluh. Sekarang untuk mengilustrasikan, saya mau share lagi ya. Karena industri stok fotografi ini harus dipahami. Kita harus paham gitu. Baru kita bisa bernafas panjang di sini. Misalkan saya bayar. Ini saya ke website-nya, saya terstok, saya mau beli. Saya mau cari foto gitu ya. Saya mau cari foto misalkan awan, clouds. Nah ini kita lihat tampil lah foto-foto awan. Saya sebagai bayar, saya tinggal pilih gitu ya. Kita lihat berapa foto awan yang muncul. Ini angkanya ada di sini. Nih, 14.750.166 foto awan. Awan tok gitu. Nah, jadi saingan kita itu bukan 10-20 foto. Kalau kita punya satu foto awan, saingan kita adalah 14 juta. Gitu, 14 juta. Jadi takut ya abis ini nggak ada yang mau ikut. Gitu ya. Ini yang mau bergambaran adalah kalau kita punya 50-100 foto ya, itu belum cukup bersaing. Belum cukup bersaing dengan sekian belas juta itu. Bukan satu juta foto, dua juta foto bahkan. Ya, belasan juta. Gitu. Gitu. Nah, tapi terus apakah nggak ada kemungkinan? Ada. Selalu ada gitu. Selalu ada kemungkinan gitu. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat foto-foto kita tampil paling atas atau paling nggak di tengah. Itu banyak faktornya. Pertama ada keyword, ada deskripsi, ada ketepatan upload. Jadi rata-rata salah satu algoritmanya adalah dia akan menampilkan foto-foto yang paling baru. The freshest. Artinya kalau kita pas lagi upload baru, maka kita paling atas. Gitu. Pas lagi kita. Atau ketika foto kita lagi diakses banyak orang, maka kita paling atas. Gitu. Kemudian, apalagi ya. Banyak faktor lain yang kita nggak tahu. Itu yang saya tahu. Itu yang saya tahu. Seperti itu. Jadi, selalu ada kemungkinan foto-foto kita akan terbeli, akan dilihat orang, walaupun saingannya sekian juta. Tapi kalau kita punya 100-200 foto, lalu kita mengeluh nggak terbeli, sementara kita tahu saingan kita adalah jutaan, begitu kita jarang juga nge-upload, ya itu namanya nggak NKRI harga mati. Ingat rumus matematika. Rumus matematika yang itu, yang kemungkinan. Iya, betul. Jadi probabilitasnya tuh seperti itu. Dan kita juga harus tahu bahwa hitung-hitungan manusia itu nggak selamanya sesuai dengan hitung-hitungan rejeki Allah. Jadi, kita harus selalu optimis. Tapi memang kita harus tahu bahwa saingan kita tuh adalah jutaan. Bahwa kalau kita cuma punya 100-200 foto, ya kebeli satu sebulan aja, yaudah Alhamdulillah. Ini adalah sebuah, ini saya loncat nih ya, ke poin nomor terakhir sebenarnya. Ini adalah sebuah industri atau sebuah usaha yang dibangun jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena satu foto ini nggak cuma terjual bisa satu kali, tapi foto kita yang udah terpajang itu berkali-kali, berkali-kali terus menerus terpajang dan terus menerus bisa dibeli orang, gitu. Artinya yang kita upload 10 tahun yang lalu, misalkan, eh, kita upload hari ini 10 tahun lagi, dia masih akan terus kemungkinan bisa terjual, gitu. Seperti itu ya. Dan tidak ada cara cepat, gitu. Semua portfolio yang ribuan sampai belasan ribu itu kita bangun perlahan-lahan, gitu. Nafas kita harus panjang. Kemudian, miskonsepsi berikutnya atau pertanyaan berikutnya, biasanya gini, harus punya kredit kart nggak untuk dibayar, gitu ya. Nah, Shutterstock dan Getty, itu dia mengirimkan pembayaran ke kita itu melalui berbagai macam cara, nggak berbagai macam cara, sih. Kalau Shutterstock mengirimnya melalui dua jalur, PayPal dan Pioneer. PayPal ini e-wallet, ya. E-wallet biasa. Kalau Pioneer ini gandengan antara e-wallet bersama dengan ada kredit kartnya juga, gitu. Kalau saya pakainya PayPal. Kalau Getty, Getty itu kalau nggak salah selain PayPal, dia ada Western Union juga, tapi saya lupa. Saya pakainya di Getty tetap pakai PayPal. Nah, PayPal ini dulu iya, dulu dia mencaratkan ada kredit kart. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang kalau uang kita udah masuk ke PayPal, kita bisa tarik ke rekening biasa, gitu. Dan 90% rekening bank di Indonesia itu udah bisa tarik ke PayPal. Jadi nggak perlu kredit kart. Saya nggak punya kredit kart. Saya udah di... Saya udah kredit kart puluhan tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya nih yang saya suka cakapin, pertanyaannya adalah stylingnya harus bagus, gitu ya. Stylingnya harus bagus. Nah, kalau ngomongin styling harus bagus, ini biasanya diajukan oleh teman-teman yang sosial media minded, ya. Styling harus bagus itu hanya berlaku di sosial media, teman-teman. Bahkan di dunia profesional fotografi sendiri, itu tidak berlaku seperti itu. Kita tuh ngikutin maunya klien, gitu. Klien nggak mau pakai styling, nggak pakai styling. Dibayar, gitu. Nah, gitu juga dengan stock photography. Karena stock photography adalah dunia fotografi profesional. Jadi, ini adalah di mana kita melihat foto atau foto itu diletakkan pada tatanan kebermanfaatan, gitu ya. Jadi, apakah foto kita ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain? Titik. Mau styling, mau nggak styling, itu nggak relevan, gitu. Bukan berarti saya bilang, yaudah stylingnya dijelekin aja. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Kalau misalkan ada foto-foto yang ternyata high demand dan stylingnya bagus, ya itu adalah sebuah ketepatan, gitu. Itu pas, kebetulan. Apa namanya, memang styling yang seperti itu ternyata high demand. Tapi banyak sekali foto-foto yang high demand, seperti foto-foto isolated, itu yang dia tidak pakai styling. Itulah ketika kita melihatnya dari tatanan kebermanfaatan. Jadi, apakah itu bisa dipakai apa nggak? Bisa dimanfaatkan apa nggak? Ini saya mau share lagi. Pertanyaan nanti aja ya, Mbak? Ya, benar. Abis ini dah, abis ini ya. Benar ya. Kita mau kasih lihat isolated nih. Isolated foto. Jadi, ada. Istilah isolated ini adalah satu benda aja ya. Satu benda sendirian. Itulah isolated ya. Nah, ini contohnya seperti tangan ini. Yaudah, backgroundnya putih aja, atau warna solid biasa, gunanya untuk apa? Gunanya untuk diilangin backgroundnya, gitu. Foto ini berguna nggak? Bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat. Akan banyak sekali orang yang butuh, gitu. Ada yang mungkin pengen nulis tulisan di atas tangannya, atau meletakkan benda di atas tangannya, atau di sampingnya. Ini juga seperti ini nih. Foto-foto isolated semua. Seperti foto laptop ini. Foto laptop ini yang tidak pakai styling, dia foto isolated, gitu. Tapi kita dari ngeliatnya aja, kita udah bisa bayangkan betapa foto ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Ada yang mungkin mau naruh brand di bagian tengahnya ini, gitu. Mau nulis tulisan, atau mock-up-mock-up yang lainnya, gitu. Atau dijadikan salah satu elemen di kanva, seperti itu ya. Nih, seperti ini, gitu. Ini adalah foto-foto isolated. Dan sebetulnya, foto-foto isolated inilah yang dulunya, itu adalah cikal bakal berkembangnya stok fotografi, gitu. Karena ternyata banyak orang membutuhkan ini, yang kemudian foto-foto yang backgroundnya bersih ini di DBI, di Digital Imaging, ya. Diolah gambarnya, dipadu-padukan dengan gambar-gambar lain, akhirnya jadi satu foto yang komplit, gitu. Tanpa dia harus motret. Dia tinggal beli aja foto-foto isolated dari stok agensi, kemudian dipadu-padukan, gitu. Nah, itu adalah core industri-nya stok fotografi awalnya, gitu. Awalnya tuh seperti itu. Foto-foto seperti ini semua, gitu. Yang kemudian berkembang menjadi berbagai macam, seperti sekarang, ya. Ketika tadi saya udah cerita, ya. Kebutuhan meluas, gitu. Nah, itu. Jadi, kita bisa lihat bahwa styling itu tidak relevan di sini, gitu. Jadi, semua foto itu diletakkan pada kebermanfaatannya. Apakah foto kita... Coba lihat foto-foto kita yang lumpuh di hard disk, ya. Foto ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain, nggak? Kira-kira ada orang lain, nggak butuh ini, gitu. Itu pertanyaannya, gitu. Oke, mau jawab pertanyaan? Tentang-tentang di crop, sih, sama yang belinya di media. Betul. Jadi, di cropping. Cuma, apa, intinya ke ininya aja, obyek fotonya apa. Atasnya kepotong. Jadi, nggak usah takut kalau nggak bisa styling. Iya, betul. Kalau berpikirnya profesional, ya. Maka kita akan berpikir apa yang orang lain butuhkan. Apakah orang lain bisa memanfaatkan. Apakah klien kita maunya kayak gimana, gitu. Gitu, sih. Ada, mau jawab pertanyaan, sih? Ada satu. Aduh, apa tuh kopinya? Aduh, ada-ada kopi. Tapi ini lebih ke teknis, sih. Yang gimana menghadapi foto, dirijek, noise, kayak begitu, dan lain-lain. Oke, ini pertanyaan yang aku senang banget, ya. Karena kayaknya nggak yang alumni, nggak yang ini, gitu. Biar udah dijelaskan, tetap nanya. Gimana mengatasi foto-foto yang rija karena fokus noise, film grain, dan lain-lain. Ya, dibenerin fokusnya, dibenerin noise-nya, dibenerin film grain-nya, gitu. Jadi, saya nggak punya jawaban lain, gitu. Tapi, mungkin pertanyaannya diubah. Pertanyaannya mungkin diubah, gini, ya. Ini, nih, biasanya denial, gitu. Nggak sanggup menghadapi kenyataan bahwa ternyata fotonya nggak fokus. Ya. Karena sebelumnya lebih fokusnya ke foto cantik, Mak. Iya, dan. Karena kan, ini, dari sosial media, kemudian, kan ikut alur sosial media, yang penting fotonya cantik. Tapi, kalau udah kita masuk shutterstock, justru kita harus sudah memperhatikan. Teknik motretik, kita udah bener apa belum, Nek? Jadi, waktu saya mulai ngajar berapa kelas pertama, ya. Tiga, empat kelas pertama masih oke. Begitu masuk kelas kelima, ke-enam, 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 gitu ya. Saya sangat kaget, gitu. Sangat kaget. Karena, karena saya menghadapi generasi HP, ya, Kak. Yang melihat segala, semua foto dia itu di layar HP yang kecil. Dan percaya, gitu. Sama si HP. Percaya sama si HP, gitu. Sementara, foto yang dibeli orang, Itu harus kita lihat di layar yang besar, gitu. Minimal di laptop. Minimal di laptop. Kalau bisa pakai monitor yang besar, yang 26 inch, Alhamdulillah, gitu. Tapi minimal di laptop. Begitu kita lihat di laptop, Lihatlah bahwa yang tadinya di layar HP itu seperti itu, Di laptop tiba-tiba berubah. Gitu. Warnanya bisa berubah, Tiba-tiba gambarnya ternyata nggak tajam, gitu. Karena besar, gitu. Dan begitu pun kita lihat di layar laptop, Harus kita zoom lagi sampai maksimal. Harus kita zoom lagi sampai maksimal. Kenapa? Kita harus cek fokusnya, Meleset apa nggak. Boyang, shaking apa nggak. Gitu. Noise apa nggak. Noise apa nggak. Gitu. Itu nggak bisa kita lihat di layar HP yang kecil. Layar HP yang kecil itu sangat menipu. Tambahan lagi, Tidak hanya ukurannya yang kecil, Tapi dia tuh otomatis mencantikan foto. Itu udah. Layarnya ya. Itu emang udah HP itu memang diciptakan untuk menyenangkan user. Gitu. Jadi memang begitu. Jadi ketika dia dari HP langsung upload, Tanpa di cek, Dari HP bisa sih di itu ya? Bisa. Di zoom, bisa. Di zoom gitu, bisa. Cangka kecil. Begitu di upload dan ternyata dirijek karena fokus, Terus nanya, Akhirnya nanya, Kok dirijek karena fokus? Saya fokus kok fotonya. Terus ternyata gini kecil. Kita fokus kok gitu ya. Nggak bisa kita lihat seperti itu. Kita harus buka di laptop, Lalu di zoom maksimal, Point of interest-nya itu kita lihat. Begitu dia membesar 100%, Dia berubah nggak? Yang garisnya tadinya terlihat tajam, Menjadi blur nggak? Kalau dia menjadi blur berarti meleset. Gitu. Atau nggak dapet. Nggak dapet ya. Nggak pas. Nggak akurat. Nggak akurat. Atau ketika dia dibesarkan, Yang tadinya terlihat tajam, Menjadi dua nggak garisnya? Gitu. Misalkan outline kue gitu. Menjadiin tadinya satu, Menjadi dua nggak? Kalau menjadi dua berarti shaking. Gitu. Dan ini, Bisa kita lihat di HP? Bisa. Asal kita latih diri kita, Setiap kali, Tata-tata kita motret, Lima foto, Cipret-ciperet-ciperet. Terus cek satu-satu. Cek satu-satu. Cek satu-satu. Gitu. Dan harus menyingkir egonya. Gitu. Kita merasa foto kita bagus, Begitu kita cek, Ternyata jelek. Harus singkirin ego ya. Benerin lagi cara motretnya. Gimana ya caranya biar, Fokusnya dapet. Gitu. Nah itu nanti, Kursusnya di Afi. Sama ini. Ya itu tadi kan, Sekarang kan dunia sosial media. Lebih utamakan foto cantik. Karena kalau di sosial media kan, Kita kan ngejar itu kan like ya. Tapi kalau di shutterstock itu kan, Kita yang ngejar beda. Nah ini banyak juga. Saya kebetulan kan ngejar foto juga. Jadi, Mereka itu lebih senang, Pakai bukaan besar. Jadi foto yang blur-blur itu, Wih keren. Nah itu hati-hati. Karena memang lebih fokus. Tapi fokusnya sangat kecil. Itu yang banyak, Banyak yang terjadi. Jadi, Lebih senang itu nge-foto blur. Padahal blur itu kan, Harus kita lihat dulu nih, Mau semana gitu. Waktunya cuma seujung kuenya yang tajam. Nah itu sih biasanya. Benar. Jadi itu, Tadi sebelum, Aku pengen bahas itu ya, Sebentar lagi itu. Jadi, Itu tadi untuk cek fokus ya. Kemudian cek noise. Sama. Intinya adalah cek noise-nya. Noise itu biasanya adanya di tempat yang remang-remang. Itu dia bisa, Kita bisa lihat ya. Cek noise-nya. Pertama adalah, Noise itu biasanya timbul karena dua hal. Kurang cahaya, Sehingga ISO-nya otomatis bump up. Jadi kalau pakai HP, Otomatis dia akan ISO-nya ribuan. Tanpa minta izin dulu sama kita. Tanpa minta izin dulu. Jadi, Kalau cahayanya kurang, Dia biasanya noise, Karena ISO-nya langsung naik. Otomatis. Lalu yang kedua, Long shutter. Ya, Long shutter. Jadi, Kalau lambat, Like mungkin 5 detik ke atas gitu, Walaupun ISO-nya rendah, Dia biasanya juga akan noise. Nah, Cara ngeceknya, Fotonya dilihat di bagian yang remang-remang tuh. Yang remang-remang, Biasanya akan ada titik-titik gitu. Titik-titik yang seperti kasar gitu ya, Orang bilangnya pecah, Sebenarnya bukan pecah. Itu noise gitu. Nah, Noise ini, Noise ini pilihannya ada dua. Kita ulang motretnya, Dengan pakai cahaya yang cukup, Atau kita bersihin. Nah, Kalau dibersihin, Artinya pakai aplikasi. Ini butuh skill. Ya, Butuh skill gitu. Jadi, Kalau kita mau ngebersihinnya pakai lightroom, Kuasai tuh, Kuasai bagaimana ngapus noise-nya, Sampai dia nggak kelebihan, Supaya detailnya nggak hilang, Tapi juga dia noise-nya tetap bersih gitu. Lalu, Kalau pakai aplikasi lain, Juga kuasai aplikasinya gitu. Atau, Kalau memang udah nggak ketolong, Ya, Mau nggak mau di fotonya ulang, Dan dipelajari gitu. Gimana caranya, Supaya noise-nya ini rendah. Jadi, Kalaupun harus edit, Editnya tuh, Nggak susah gitu. Lalu, Film grain. Nah, Film grain ini, Kalau saya melihatnya, Kadang-kadang terdeteksi oleh mesin. Jadi, Sebelum dia ke kurator, Foto-fotonya, Itu biasanya, Kalau saya lihat, Ini tembakan saya, Karena di IM, Dan di Getty itu, Mereka pakai scanner, Pakai ini ya, Pakai ada alatnya gitu, Untuk mendeteksi adanya, Kekurangan-kekurangan itu. Jadi, Saya pikir di Shutterstock, Pasti begitu juga, Sebelum masuk ke kurator gitu. Karena sering sekali, Motif-motif dari foto itu, Atau, Tekstur-tekstur, Benda-benda di foto itu, Terdeteksi sebagai film grain, Atau, Bahkan terdeteksi sebagai noise. Gitu. Nah, Kalau seperti itu, Pertama kali kita tuh, Harus cek dulu fotonya. Cek dulu fotonya. Bener nggak ada grain, Bener nggak ada noise. Grain itu, Mirip dengan noise. Mirip dengan noise, Tapi lebih kasar gitu ya. Kalau kita yakin itu bersih, Dan bener-bener bersih, Barulah kita boleh menuduh, Bahwa, Si scannernya ini, Salah ini, Salah scanning, Maka kita harus tulisin nanti di deskripsi. Ini sebenarnya materi hari pertama ya, Baru kita akalin deskripsinya, Kita jelaskan bahwa ini, Rough texture of apa gitu, Atau, Granny texture of apa gitu, Kita harus jelasin seperti itu. Demikian juga, Sekarang kita masuk ke fokus ya, Tadi Afi bilang ya, Jadi, Teman-teman, Kalau motret, Memang sih, Gini, Kita harus tahu dulu, Apa sih tujuannya, Mengasih doff sempit gitu ya, Jadi, Ngasih blur yang luas, Blurnya banyak, Terus yang tajam cuma sedikit, Itu tujuannya kita harus tahu, Tujuannya adalah, Supaya, Point of interest-nya stand out, Gitu, Point of interest-nya stand out, Artinya, Nggak harus pakai blur, Masih banyak cara lain, Dengan warna, Dengan komposisi, Itu, Si, The hero-nya itu, Dia bisa stand out, Tapi kalau menyukai gaya itu, Menyukai blur-nya banyak di belakang, Gitu ya, Maka yang harus disadari adalah, Bukaan besar, Itu tidak hanya, Menyempitkan doff, Tapi dia mengurangi fokus, Dia mengurangi detail, Gitu, Teman-teman boleh coba, Coba yang pakai berbagai, Bukaan dari paling, Paling besar, 1,8, Misalkan, Sampai ke 22, Mungkin, Mungkin kalau ada yang sampai 28, Sampai 28, Gitu, Perhatikan point of interest-nya aja, Nggak usah perhatiin sekelilingnya, Karena sekelilingnya pasti akan berubah, Dari blur, Kemudian tajam-tajam-tajam, Ketajaman si point of interest, Beda, Pasti beda, Antara yang 2,8, Dengan 22, Gitu, Padahal secara logika kita, Ya harusnya sama dong, Yang beda hanya doff-nya aja, Enggak, Enggak sama, Gitu, Lebih tajam, Yang di, Apa, Aperturnya kecil, Gitu, Jadi dia tidak hanya menyempitkan doff, Tapi dia juga, Mengurangi ketajaman, Dan mengurangi, Gitu, Ya, Jadi itu, Kita harus cari balance-nya, Gitu, Antara itu, Antara yang kita inginkan, Blur yang kita inginkan, Dengan point of interest, Yang harus tetap tajam, Point of interest itu harus, Harus on point, Gitu, Baru foto kita berhasil, Gitu, Ya, Ini udah, Mbak, Masih itu ya, Yang tentang, Blurnya itu ya, Ini udah dikasih deskripsi, Kayak selective focus, Gitu ya, Tapi masih di reject aja, Ada lagi Mbak, Ini udah lewat sih tadi, Bedanya noise sama grainy, Itu sebenarnya mirip ya, Itu noise dengan grainy, Sebenarnya, Yang membedakan, Hanya proses terjadinya, Oh maaf, Ini artifacts, Oh artifacts, Ya, Kalau artifacts itu, Dia karena, Kalau zaman dulu tuh, Kalau kita nge-save ke jepek, Kan berkurang tuh, Ininya, Akurasi warnanya ya, Yang gradasi-gradasi tuh, Akan mengkasar, Menjadi lebih kasar, Gradasinya, Yang kalau misalkan di row, Dari row, Kita save ke jepek, Oke, Itu masih halus, Biasanya kalau ada gradasi, Lalu dari jepek, Misalkan kita edit lagi, Disave lagi jadi jepek, Nah, Gradasinya akan makin kasar, Kita save lagi, Makin kasar, Makin kasar, Itulah artifacts, Gitu, Jadi kalau dia makin kasar, Nanti dia akan kayak garis-garis, Gitu, Itu namanya artifacts, Gitu, Nah, Ini juga bisa ketangkap, Kalau misalkan, Foto kita tuh, Ada garis-garis, Memang misalkan lurik, Foto lurik, Kadang-kadang itu, Langsung dibilang, Oh ini artifacts, Nah kalau gitu, Harus kita jelasin, Di deskripsi, Gitu, Tekstur kayu, Kalau foto, Ini ada line, Ini kalau sudah, Menambah kata autofocus, Blurry background, Di judul, Tetap direjek juga, Gitu, Periksa lagi, Fotonya, Kalau memang, Ternyata fokusnya dapet, Terus, Tetap direjek juga, Udahlah tinggalkan, Kadang-kadang, Mungkin, Ya itu tadi, Bukanya terlalu besar, Jadi misalnya, Ada satu, Benda, Jadi, Bendanya itu, Nggak utuh tajamnya, Mungkin ada yang sebagian, Jadi kalau, Kalau menurut saya pribadi, Ini, Bendanya tetap tajam, Backgroundnya blur, Oke, Tapi harus perhatikan, Satu utuh benda itu, Dari, Dari yang saya, Suka perhatikan, Kenapa sih, Gitu ya, Oh ternyata, Ini tajamnya mungkin, 75 persennya aja, Nah setelah itu, Saya harus 100 persen, Hero nya terus tajam, Blur nya itu, Belakangnya aja, Mau berhalus, Atau enggak, Yang penting, Saya poinnya terus tajam, 100 persen, Jadi harus diperhatikan, Kata Mbak Riana, 100 persen enggak ini, POI nya, Karena kan, Suka, Ngejar blur, Kita enggak, Enggak, Enggak sadar, Ternyata cuma 75 persen, Yang tajam, Jadi kalau saya lihat sih, Banyaknya yang, Dulu-dulu, Saya di reject itu begitu, Udah tajam, Udah pakai selective focus, Itu masih ditolak, Ternyata, Setelah saya ganti, POI, Fokus yang tajam, Itu, Alhamdulillah, Itu memang, Yang benar tuh begitu, Yang benar tuh begitu, Jadi, Misalkan satu benda gitu, Yang, Benda itu fokus, Belakangnya blur boleh, Tapi, Benda itu fokus, Artinya, Aperturnya itu harus kita atur, Sampai akurat seperti itu, Itu emang benar, Pokoknya enak ya, Men satu stop, Jadi benar-benar, Perhatiin teknik motret, Iya gitu, Jadi, Nanti tuh kita akan ada, Menjalani proses belajar ya, Belajar dari rejection, Dan, Saya tuh selalu, Kasih, Kasih tau teman-teman, Untuk, Upload yang banyak, Upload yang banyak gitu, Sebenernya itu bukan, Aduh banyak-banyakan gitu, Aduh banyak-banyakan, Terus nanti dapat, Apa, Kejaring beberapa pembeli gitu, Bukan begitu, Bukan begitu, Gitu, Karena, Ada juga murid saya, Yang udah, Banyak banget gitu ya, Dia juga gak banyak penjualannya gitu, Yang, Agak-agak di luar pattern itu, Nah, Sebenernya begini, Adalah, Kalau kita mau, Kita mengupload, Semakin banyak kita mengupload itu, Itu terjadi, Satu proses pembelajaran, Gitu, Satu proses pembelajaran, Yang sangat-sangat berharga, Kita belajar, Bagaimana cara memperbaiki foto-foto, Karena kita akan dipaksa, Untuk memperbaiki foto-foto kita, Itu udah pasti, Gitu ya, Kemudian, Kita jadi tahu, Dari repertoire foto kita itu, Yang mana sih ternyata, Yang beririsan dengan pasar, Gitu, Karena setiap orang, Punya koleksi foto yang sangat personal, Masing-masing, Beda-beda, Gitu, Beda-beda, Koleksi foto saya beda dengan yang ini, Dengan orang lain, Dengan orang lain beda, Nah, Masing-masing beririsan dengan pasar, Juga dengan caranya sendiri-sendiri, Dengan beda-beda juga, Gitu, Ada, Ada yang, Dia benar-benar, Jadi motret KTP, Motret duit, Motret itu, Itu laku, Itu ada, Gitu, Dan dia dengan cepat dia belajar, Oh gitu, Di sini nih, Nish-nya saya, Gitu, Celahnya saya, Ceruknya saya di sini, Gitu, Kemudian ada foto-foto yang lain, Yang beririsannya di tempat lain, Kita nggak tahu, Dan dari itu kita belajar, Nah, Kemudian juga, Kita jadi tahu, Kekurangan-kekurangan foto kita itu, Mana yang masih bisa tembus, Gitu, Mana yang masih bisa tembus, Mana yang benar-benar udah nggak bisa, Gitu, Jadi kalau misalkan, Saya tuh udah ngafalin, Kalau foto-foto saya, Begitu fokusnya meleset dikit aja, Udah nggak mungkin tembus, Gitu, Udah nggak mungkin tembus, Karena saya banyak foto perjalanan, Foto makanan banyak, Tapi foto makanan buat saya, Itu lebih gampang di approve, Gitu, Karena bendanya diam, Sayanya diam, Dianya diam, Gitu ya, Dan semua bisa diatur, Tapi kalau foto-foto perjalanan, Saya nggak pernah motret, Itu khusus dalam perjalanan fotografi, Gitu, Jadi, Semuanya sembari jalan, Semari jalan saya motret, Jadi, Nggak terlalu banyak, Yang benar-benar kualitas, Kualitasnya top banget, Nggak banyak, Gitu ya, Nah, Jadi saya ngafalin tuh, Begitu, Ini ada satu rangkaian perjalanan, Begitu ya, Saya kurasi sendiri, Gitu, Saya udah tau, Dan ini yang kayak gini, Gini, Nggak apa-apa, Gitu, Nggak apa-apa, Tapi yang ini bisa, Nah, Itu kita pelajari, Kita bisa belajar itu, Dari banyak mengupload, Makanya saya bilang, Upload yang banyak, Gitu, Saya nggak jelasin dong, Saya nggak bisa jelasin ke teman-teman, Kenapa harus mengupload yang banyak, Bukan adu banyak-banyakan, Tapi ada proses belajar yang sangat berharga, Di situ, Gitu, Kalau kita tahu itu, Kita bisa pelajari itu, Kita jadi bisa tahu, Apa yang kita harapkan, Jadi ketika kita mengupload, Katakanlah 100 foto, Atau 50 foto, Kita udah bisa perkirakan, Ini kayaknya 20 aja yang tembus, Udah Alhamdulillah, Atau nggak kita bisa bilang, Ini kayaknya 30 nih, Tembus nih, Gitu, Nah itu akan mengurangi rasa sakit hati, Gitu, Dan nextnya kita motret, Kita jadi udah tahu, Jadi udah, Bukan, Karena selama ini yang udah-udah, Kalau saya suruh upload yang banyak, Itu seolah-olah, Tebak-tebak buah manggis, Gitu, Di approve atau nggak approve, Terjual apa nggak terjual, Itu kayak tebak-tebak buah manggis, Enggak, Nggak tebak-tebak buah manggis, Ini semua textbook, Gitu, Saya bisa berani bilang gitu ya, Karena saya ngalamin, Jadi, Gitu, Saya tahu apa yang saya harapkan Onik, Kayak 20 tembus, Benar tembus, Gitu, Karena bisa kurang, Bisa lebih, Seperti itu, Jadi, Semuanya itu bisa ditebak, Bukan tebak-tebak buah manggis, Bukan lotre, Ini adalah sebuah industri biasa, Gitu ya, Kemudian nih, Kalau belum bertanya, Aku lanjutin lagi, Catatan aku nih, Kemudian, Oh iya, Satu, Miskonsepsi lagi, Harganya murah, Gitu ya, Harganya murah, Harganya murah, Dibayarin ke kitanya murah, Tapi itu adalah, Sesuatu hal yang wajar, Karena kita enggak ngapa-ngapain, Kita enggak nyari klien, Kita enggak nyari klien, Kita enggak, Kita benar-benar hanya memotret, Dan mengupload, Yang lain-lainnya, Semua dikerjakan oleh agensi, Jadi itu adalah, Kita dapat nilai kecil, Itu adalah sesuatu yang, Lumrah aja ya, It's just business, Tapi begini, Murah atau enggaknya, Kita harus lihatnya begini, Kita melihatnya murah, Atau kecil, Katakanlah, Batas bawahnya itu kan, Kalau di Shutterstock 10 sen ya, Kalau di Getty, Di Getty enggak terlalu ini, Dia kadang-kadang, Batas bawahnya 0,25 gitu ya, Jadi kalau di Shutterstock itu 10 sen, Batas atasnya bisa, Bisa tinggi banget, Maksudnya saya enggak tahu, Batas atasnya sampai berapa gitu, Di Shutterstock saya pernah 84, Di Getty pernah 120 dolar, Di atasnya itu mungkin ada lagi, Saya enggak tahu gitu, Jadi batas atasnya, Sangat luas, Batas bawahnya itu, Kalau di Shutterstock 10 sen, Nah kita ngelihat 10 sen itu kecil sekali, Kalau kita mikirnya hanya satu foto terjual, Dan kita cuma punya satu foto, Itu di agensi, Di portfolio, Maka itu sangat kecil gitu, Tapi kita harus ngelihatnya, Bahwa foto ini bisa terjual berkali-kali, Satu ya, Yang kedua adalah, Kita punya portfolio yang cukup besar dong, Supaya nilainya juga banyak, Kayak, Saya suka perhatiin, Orang-orang yang jualan di pasar gitu ya, Dia jualan benar-benar kecil, Jepit lidi, Ya bando, Itu berapa sih profitnya, 500 perak, Saya pernah tahu ada tukang kaos kaki, Itu profitnya 500 perak satu gitu ya, Tapi dia jual tiap hari gitu, Dia jual tiap hari, Dan tiap hari dia laku 50, 60, 20 gitu ya, Dan itu besar di akhir bulan, Sama gitu, Jadi kalau kita mikirnya kecil, Karena kita mikirnya hanya satu foto gitu, Ini bukan industri, Bukan fotografi yang ke klien, Kalau ke klien langsung kan satu kali ya, Gitu ya, Tapi ini adalah stok, Stok tuh bisa berhatiin jual berkali-kali, Dan kita bisa punya, Nylip satu ya mbak nanti, Kenapa? Nylip satu, Nanti kelewat, Kalau format PNG itu kenapa gak bisa disummit? Formatnya PNG, Oh, PNG ya, Kalau ilustrasi, Aku gak tau ya, Ilustrasi itu kalau gak salah, Dia harus berbentuk faktor, Faktor itu harus dalam file EPS ya, Kalau gak salah gitu, Terus, Atau kalau ilustrasinya non-digital, Atau dari foto didigitalkan, Itu dia harus jepek, Mengapa tidak bisa sampein foto yang format PNG, Saya gak tau, Ya, Mesti nanyanya ke shutterstocknya, Bukan saya gitu ya, Aku rasa ini sih masalah teknis aja sih, Masalah teknis aja, PNG itu kan adalah foto hasil, Gambar yang hasil proses ya, Bisa ditransparan, Bisa juga gak ditransparan, Tapi dia adalah hasil, Kan ada ya yang sampein itu khusus untuk ilustrasi, Faktor gitu, Mungkin ada itu sendiri ya? Enggak, PNG kalau gak salah emang gak ada sih, Jadi di ilustrasi pun, Di ilustrasi pun dia formatnya harus faktor, EPS, Atau dia jepek gitu, Berarti memang PNG itu sendiri gak ada ya? Iya, Aku gak tau ya, Gak tau kalau di, Di Freepik ya, Freepik kan banyak ilustrasi juga tuh, Kalau di agensi lain aku gak tau gitu, Dan aku pikir itu hanya masalah teknis aja ya, Karena perubahan antara jepek ke PNG kemana tuh gampang ya, Mudah gitu, Dan gak ngilangin detail gitu, Ini ada pertanyaan nih, Mbak Ika WN, Ika WN ini Ika dapur hangus bukan sih? Bukan ya? Bukan, Gak mungkin dia nanya, Kita yang nanya dia ya, Ini pertanyaan, Kalau gambar yang kita setot, Termasuk ilustrator, Bikin dari kanva, Resolusinya minimal berapa ya? Saya pernah kirim, Di reject, Lupa sih isinya gimana, Udah file jepek sih kirimnya, Nah ini untuk ilustrasi itu ada, Kalau gak salah sih sama, Dia 4 megapiksel, 4 megapiksel ya, Artinya panjang kali lebarnya, Hasilnya harus minimal 4 juta piksel, Terus dia bisa, Dia jepek ininya, Apa, Formatnya, Saya pernah tuh Mbak, Satu ilustrasi, Gambar, Gambar digital ya, Pakai tangan, Itu masuk sih ke, Ini satu stop, Itu jepek kan, Bukan itu, Yang PNG bukan, PNG bukan, Bisa, Jadi bisa Mbak Ika ya, Ini kalau mau lihat lagi, Resminya, Panduan, Teknikal Requirementsnya, Dari Shutterstock, Masuk aja ke Shutterstock, Kontributor yang kayak biasa gitu ya, Masuk ke help, Ketika dia, Teknikal Requirements, Illustration gitu, Langsung nanti keluar, Oh dia sudah file itu, Sudah file jpek, Jadi sebenarnya harus tahu dulu, Alasan rejectnya itu apa, Formatnya udah betul sih itu Mbak, Iya benar, Jadi aku sih sama-sama dia, Sama foto, Dia harus 4 megapiksel, Dan dia pek, Sudah itu aja, Saya ingat aku begitu, Lanjut, Lanjut itu ya, Kemudian itu tadi ya, Fotonya tuh bisa terjual terus-menerus, Kemudian, Kita harus, Harus juga melihatnya gini, Kalau kita, Kita bisa memperlakukan bisnis ini, Dengan berbagai cara ya, Kita bisa motret baru, Artinya kita motret khusus, Mendedikasikan diri, Untuk motret menjadi, Pemotret stok, Artinya kita motret baru, Mengikuti panduan, Mengikuti riset kita sendiri, Kemudian kita jual, Kita upload ke shutterstock, Tapi kita juga bisa memanfaatkan, Kalau punya foto-foto, Di hard disk yang numpuk, Itu bisa kita, Kita duitin semua, Kita bisa, Bongkar semua, Pilih, Kemudian upload semua, Yang mendekam di hard disk ini, Foto-foto yang sangat banyak ini, Itu kan, Enggak berguna gitu, Kalau kita enggak jual, Dia nol rupiah, Jadi kalau kita bisa uangkan, Dan kemudian terjual, Katakanlah sepulusan, Tapi dia terjual, Terjual, Terjual terus gitu, Maka kalau dibandingkan dengan nol rupiah, Yang seharusnya hanya mendekam di hard disk, Maka itu menjadi bernilai gitu, Jadi kita harus melihatnya, Seperti itu, Kemudian begini, Orang-orang yang berpenghasilan ribuan dolar per bulan, Dari microstock, Dunia stok fotografi itu, Itu banyak sekali, Teman-teman enggak usah, Enggak usah susah nyarinya, Masuk aja ke grup-grup, Kontributor tuh ada di Facebook, Ada juga di Shutterstock, Atau enggak cari blog-bloknya, Mereka ada gitu, Ada mereka, Mereka hidup dari situ, Di dalam forum-forum itu, Sesekali mereka suka share tuh, Screenshot, Screenshot penghasilannya mereka, Sebulan berapa ribu, Sebulan berapa ribu, Dan itu adalah hal yang biasa, Kita melihatnya juga biasa, Dan orang Indonesia banyak, Yang seperti itu banyak, Tapi mereka emang enggak ada di Instagram, Mereka emang enggak ada gitu, Mereka enggak ngetop gitu ya, Bukan di lingkungan kita tempatnya, Tapi mereka ada, Dan sering sharing, Dan biasa, Kalau saya biasa ngelihat ada fotografer, Mana-mana gitu ya, Yang kasih screenshot penghasilannya, Sekian ribu dolar, Sekian ribu dolar, Waktu itu, Kita pernah ngobrol-ngobrol, Saya ngadain zoom tuh, Buat teman-teman alumni, Sama ini ya, Sama Mas Fakrur, Dia microstoker orang Indonesia, Dia, Nah itu kalau saya pernah lihat tuh, Screenshotnya dia gitu, Itu dia, Kalau nggak salah sekitar 3 ribu, Sampai 5 ribuan dolar sebulannya, Dia membangun portofolionya itu, Sampai sekarang itu, Dari 10 tahun yang lalu, Dari 10 tahun yang lalu, Nah 10 tahun itu, Untuk memperoleh penghasilan yang pasif income, Ini pasif income loh ya, Jadi dia kan enggak bikin ini, Enggak mengerjakan lagi yang lama gitu, Dia hanya bikin yang baru, Untuk mencapai pasif income, Sekian, Tadi saya bilang 3 ribu sampai 5 ribu dolar, Dalam 10 tahun, Itu waktu yang sangat singkat ya, Enggak kerasa 10 tahun itu, Gitu, Tapi kalau kita ngeliatnya, Sebagai pekerjaan yang berat dan males, Maka jadi lama gitu, 10 tahun lama banget gitu, Tapi kalau kita ngeliatnya panjang, 10 tahun itu enggak berasa gitu, Kayaknya baru kemarin gitu, Lulus kuliah gitu, Nah, Apa namanya, Ini sama sebenarnya, Seperti kalau kita lihat, Para youtuber, Para selatgram, Yang sekarang menikmati gaji-gajinya ya, Dari membuat konten gitu ya, Mereka itu, Kalau teman-teman lihat, Enggak cuma, Yang cakep-cakep, Atau ngetop-ngetop, Kayak Atah Halilintar gitu, Enggak, Ada yang youtuber-youtuber yang, Yang itu tuh, Ada yang kakek-kakek, Ada yang nenek-nenek, Ada yang, Dan mereka itu, Kalau kita lihat, Video pertamanya itu kapan, Itu 10 tahun yang lalu, Atau 13 tahun yang lalu loh, Mereka mulai mengupload, Konten pertamanya mereka, 13 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Kita dimana, Gitu kan, Kita kemana, Sekarang mereka udah enak, Kita cuma bisa, Ah gitu, Terus kita pengen niru, Tapi kita lupa, Mereka tuh udah 10 tahun yang lalu, Udah mulai mengupload, Ketika semua orang, Gak ada yang percaya, Gitu, Seperti itu, Jadi, Kita melihatnya seperti itu, Jadi, Ini kita tuh akan panjang gitu ya, Nafas kita, Panjang visi kita akan panjang, Dan kita gak akan mudah mengeluh, Karena ini memang, Yang namanya passive income itu, Enggak, Enggak, Bukan fast money gitu ya, Bukan fast money, Bukan duit, Mungkin saya nambahin ini nih mbak, Apa, Sebagai pemula mungkin ya, Yang ingin gabung gitu, Wah, 10 tahun lumah banget gitu, Kalau menurut saya begini ya, Oke, Mereka 10 tahun, 10 tahun yang lalu, Dengan yang sekarang, Itu beda, Jadi, Percepatan untuk seperti mereka, Kita gak perlu 10 tahun lagi, Karena sekarang, Itu class heart and stock itu sendiri kan, Udah banyak, Kita bisa belajar, Mungkin kalau zaman dulu ya, Kayak youtuber itu, Masih sesuatu yang, Kita mau belajarnya, Masih susah nyari, Belajarnya gimana sih, Kalau sekarang, Kita gak perlu nunggu 10 tahun lagi, Kita bisa cepat cuma tadi, Harus, Ikutin, Nanti gimana, Oh, Nanti kan ada, Kita membaca triknya gimana, Kemudian caranya gimana, Nah, Itu, Jadi, Kalau tadi misalnya, 10 tahun, Aduh, Lama banget, Saya udah tua nanti, Enggak usah khawatir, Karena kita bisa mempercepat proses itu, Dengan kita belajar, Itu, Nambahin itu, Biar semangat, Iya, Iya, Betul, Betul, Sebenarnya yang paling enak tuh, Ngasih contoh, Ini Ika ada di sini gak nih, Ika? Enggak, Enggak daftar, Enggak ada ya, Ika itu salah satu, Murid saya yang, Percepatannya paling cepat ya, Gitu dia, Jadi, Kayaknya tahun lalu, Ya, Tahun lalu dia ambil kelas, Di saya, Terus, Sekarang dia udah 11 ribu, 11 ribu portofolionya, Dan gajiannya udah lumayan, Gajiannya udah lumayan, Nah, Itu, Bayangin tahun lalu, Tahun lalu dia mulai membangun portofolionya, Dan sekarang, Dia udah, Bisa belanja-belanja gitu, Udah bisa belanja-belanja, Dari stok gitu ya, Bisa jajang dari uang itu ya, Jadi itu dilihat aja gitu, Karena lama atau tidak lamanya kan relatif gitu ya, Buat saya, Itu luar biasa ya, Alhamdulillah, Barakallah, Mudah-mudahan buat Ika, Kemudian, Entah, Ini ada catatan saya, Oh, Oke, Nah ini yang tadi ya, Sebenernya udah saya bahas sih, Fotonya harus banyak gitu ya, Iya betul, Fotonya harus banyak gitu, Tapi banyaknya itu, Enggak asal banyak ya, Di setiap, Kali, Jadi kita juga gak bisa, Langsung sempurna ya, Langsung deskripsinya sempurna, Ini sempurna, Jadi setiap kali itu, Kita perbaiki, 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 Perbaiki terus gitu, Jangan, Jangan, Kita punya portfolio yang, Gede banget, Tapi semuanya, Apa, Keywordsnya jelek, Ininya jelek, Sedikit gitu, Jadi kita harus, Memang harus terus, Menyempurnakan uploadan kita, Itu udah pasti gitu ya, Demikian sih, Yang paling sering ditanyain sih, Itu ya, Saya mau preview sedikit kali ya, Untuk kelas, Kelas terstok hari, Kita hari, Jumat Sabtu, Iya Jumat dan Sabtu, 19 dan 20 ya, Jadi itu biasanya, Hamin 1, Hari Kamisnya tuh, Nanti kita akan, Persiapan, Persiapan kelas, Persiapan kelas tuh, Nanti kita akan bikin, Buka akun PayPal, Buat yang belum punya gitu, Lalu kita akan tautin, Rekening banknya, Supaya nanti ready to pay gitu, Lalu, Nyiapin foto, Nyiapin foto, Kemudian di hari pertamanya, Hari Jumat, Kita masuk ke, Faktor-faktor teknis dulu, Jadi mulai daftar, Pertama kali yang belum daftar, Tapi yang udah daftar, Tinggal terusin aja, Tinggal login aja gitu, Kita akan mulai belajar upload, Upload pertama, Upload komersial, Upload editorial, Lalu sudah itu, Ini ya, Ngebenerin keyword, Ngasih keyword, Ngasih deskripsi gitu, Itu adalah teknisnya, Lalu masuk ke hari kedua, Non teknis tuh, Kita akan belajar model, Release itu apa gitu ya, Terus gimana tipsnya, Supaya kerjanya lebih cepat, Bagaimana memproses foto, Supaya lebih cepat, Terus foto-foto apa aja yang laku, Terus motretnya motret apa, Kalau kita mau motret baru, Udah faktor-faktor non teknis, Disitu, Terus udah, Itu hari kedua, Dan abis itu, Nanti kita semua gabung ke grup alumni, Biasanya di grup alumni nih, Yang kebakaran jenggot nih, Kalau ngeliat ada yang kejual, Kita pamer, Kejual, Mbak yang kejual, Zoom itu hari Sabtu kan, Hari, Sebenernya Jumat Sabtu juga bisa, Pakai, Aku gak tau deh, Yang dua-duanya kita kelas Zoom, Apa di hari Sabtu aja, Kalau kemarin, Jatuhnya sih hari Sabtunya, Sabtunya oke berarti, Atau mau di tuker, Tuker Jumat, Tapi pesannya bisa gak, Sabtu ke Jumat, Tergantung ininya sih Mbak Riananya, Hari, Bisa-bisa aja sih ya, Udah aku kosongin, Hari Jum, Berarti hari pertama tuh, Kita via Telegram ya, Iya di Telegram, Oke, Oke bisa-bisa, Apa gak hari pertama di itu, Gak di Zoom, Bisa-bisa, Bisa dua-duanya juga bisa, Hari pertama, Bisa dua-duanya Zoom, Nanti kita info-in aja, Di mana di, Di grup lain, Yang punya kursus online tuh ya, Ya Allah, Ini udah dua tahun ya, Saya berkutut sama kursus online, Kursus online ini, Gak semua orang tuh, Bisa membaca dengan baik ya, Karena, Materi saya itu full tulisan gitu, Full tulisan, Banyak instruksi, Dan banyak tulisan, Jadi, Bukan berupa video gitu, Nah itu, Kadang-kadang, Langsung diomongin tuh, Lebih enak gitu ya, Jadi ntar kita lihat aja, Ini, Aku mau jawab pertanyaan nih, Fi, Iya boleh, Mamanya Dea, Kalau saya mau foto orang lain di jalan, Apa saya harus minta izin ke orang tersebut, Untuk saya upload ke shutterstock, Kalau orang di jalan, Kan kita gak bisa kejar dia ya, Eh dong, Tanda tanganin gitu, Yaudah, Berarti nanti kita, Kita uploadnya sebagai foto editorial gitu, Foto editorial itu gak butuh izin, Jadi dia newsworthy, Sifatnya tuh newsworthy, Dia akan dipakai, Untuk foto-foto ilustrasi, Dan dia tidak boleh dipakai, Untuk tujuan komersial, Gitu, Jadi dia tidak akan dipakai, Foto yang sudah di approve, Di satu agensi, Boleh di upload ke agensi yang lain, Gak? Nah, Ini tergantung agensinya, Jadi kita harus lihat kontrak kita, Jadi setiap kita bergabung dengan satu agensi, Itu ada kontraknya, Baca kontraknya, Kontraknya eksklusif, Atau non-eksklusif, Kalau shutterstock itu non-eksklusif, Mau di upload ke tempat lain, Mau dijual, Mau udah jadi buku, Terserah, Dia non-eksklusif, Tapi kalau Getty, Getty ada dua macam, Ada kontrak eksklusif, Dan ada kontrak non-eksklusif, Gitu, Saya di Getty itu, Kedapetan eksklusif, Karena waktu itu, Bukan saya yang apply ke Getty, Tapi Getty yang rekrut saya, Melalui Flickr, Jadi saya gak punya pilihan, Jadi tau-tau, Eh, Eksklusif gitu, Makanya sedikit yang di, Satu lagi, Satu lagi, Ini teknik edit foto sih, Foto-foto yang resolusinya rendah, Bisa di ini gak, Dinaikin gak, Nah, Kalau misalnya ada, Bisa dinaikin gimana? Resolusi sih, Gini, Dia bisa dinaikin, Tapi dia turun kualitasnya, Jadi dia misalkan, Sebenernya panjang kali lebarnya, Itu kecil gitu ya, Misalkan segini, Terus dia dinaikin, Resolusinya tuh sama aja dengan ditarik, Sama aja dengan ditarik, Jadi pake Adobe bisa, Pake Lightroom, Aku gak tau deh, Aku belum pernah pake Lightroom, Ngerubah resolusi ya, Tapi pake Adobe, Eh, pake Photoshop, Sorry, Pake Photoshop tuh bisa, Diubah aja angkanya, Tapi kualitas fotonya sendiri, Pixel-pixel, Di dalam fotonya sendiri itu, Itu seperti ditarik, Jadi yang tadinya, Tajam dalam ukuran kecil, Dia menjadi berkurang, Ketajamannya gitu, Saya sih gak saranin, Satu saya gak saranin, Yang kedua, Saya juga gak pernah gitu, Gak pernah mau seperti itu, Karena saya gak mau foto saya turun, Kualitasnya, Jadi lebih baik saya foto baru gitu, Jadi saya maunya, Kalian aja gede, Dan kualitasnya tinggi gitu, Tapi banyak yang bisa sih, Kayaknya waktu itu, Berdiskusi murid-murid, Saya perhatiin, Ada beberapa yang bisa, Begitu dia tarik, Resolusinya terus tembus gitu, Gak tau sih, Kurangnya gak terlalu banyak, Kalau terlalu banyak, Juga gak bisa mungkin ya, Iya mungkin, Mungkin seperti itu, Dilihat kurangnya, Berapa megapikselnya, Kalau banyak, Tadi kata Mbak Rian, Nanti malah jadi akhirnya, Pecah hasil fotonya, Iya gitu, Ini alum ini gak ada yang ngomong, Minta-minta maaf, Raiheng, Udah sih, Soal kerja 14.57 nih, Sesuai janji ya, Alhamdulillah, Gak berhasil juga ya, Ada, Ada, Mau pertanyaan, Gak ada ya, Kalau misalnya gak ada, Saya mau, Mau share ini dulu, Ada pertanyaan nih, Ada pertanyaan, Dari Mbak Riti, Badannya udah berapa lama, Gabung SS, Nah gini, Saya gabung SS tuh, Dari 2000, Kalau gak saya sih, Dari 2000, Mungkin 2007, Atau 2006 ya, Tapi itu, Itu yang saya bilang tuh, Yang saya tiga kali upload, Audisi gak tembus-tembus, Gitu, Kemudian saya aktif lagi itu, Ketika, Ketika, Dua tahun lalu, Tahun lalu, Tahun lalu nya lagi, Kan kita, COVID tuh, Tahun lalu ya, 2020, Nah 2019, Akhir tuh, 2019, Akhir saya ikut kelasnya, Mas Munir, Dan saya baru tahu, Bahwa ternyata, Dunia sudah berubah, Dunia di luar sana, Sudah berubah, Kemudian saya aktif lagi, Jadi, 2019, Akhir tuh, Saya ingat, Desember, Saya mulai nge-upload lagi, Mulai nge-upload lagi, Dan, Jadi kalau sekarang, Ya, Dua tahun lah ya, Mau dua tahun gitu, Mau dua tahun, Terus pasti nih, Ujung-ujungnya nanya kan, Penghasilan saya berapa, Gitu, Saya udah gajian tiap bulan, Alhamdulillah, Ya, Gajian tiap bulan, Saya, Takjub ya, Alhamdulillah, Ya Allah, Emang Allah memberi rezeki itu, Dari yang tidak terdua-duga, Karena buat saya ini, Sebenarnya, Saya gak menuga gitu ya, Saya bisa hidup, Dari, Dari, Jualin, Kalau saya bilang pensiun, Pensiunan foto, Pensiunan foto, Karena dari, Dari dulu, Dari sejak saya mengenal dulu, Mengenal fotografi, Guru saya tuh udah kasih tau, Nanti pensiunan kita, Pensiunan kita tuh adalah foto-foto kita, Kita akan jualin semua foto-foto kita, Makanya saya, Motret selalu dimana saja, Makanya banyak banget, Foto saya gitu, Saya udah tau, Akan seperti ini memang, Saya akan jualin foto-foto saya, Yang numpuk di hard disk gitu, Tapi saya gak nyangka, Gitu, Bahwa ternyata kejadian, Ternyata diijabah gitu ya, Dan saya sekarang, Walaupun, Gak gede-gede amat gitu ya, Tapi saya udah makan tuh, Dari gajian tiap bulan, Dari satu stok, Bayar-bayar segala macam, Gitu, Dan, Kalau tadi cerita saya, Mengenai Ika ya, Kalau Ika nya gak hadir, Tapi banyak yang kenal Ika lah disini ya, Tahu sendiri, Kalau dia belanjaannya, Kalau dia habis, Gajian, Belanja dari satu stok, Belanjaannya, Nah, Sehari berapa upload foto, Kata Mas Mario? Saya tuh gini, Dulu itu saya punya target, Karena dulu saya ditarget, Sama Mas Munir tuh, Guru saya, Ditarget, Harus seribu, Baru boleh ngeluh gitu, Jadi sekarang sama murid-murid, Juga saya targetin sama, Seribu baru boleh ngeluh, Kalau belum seribu foto, Di portfolio nya, Gak boleh ngeluh dulu gitu ya, Nah, Jadi saya dulu, Bener-bener saya target, Sehari itu minimal seratus, Sehari minimal seratus saya upload, Tapi karena perubahan hidup ya, Manusia berencana, Tuhan ya Allah yang menentukan, Jadi saya sekarang nih, Lagi gak punya waktu banget gitu, Sebenernya untuk upload, Tapi saya masih harus menuruskan, Meng-upload foto-foto yang ngumpuk gitu, Jadi kalau sekarang, Yang tadinya saya setiap hari upload, Sekarang saya menamakannya, Setiap hari saya proses, Jadi misalkan hari ini, Saya prosesnya adalah kurasi, Kurasi foto-foto saya sendiri, Saya pilih, Pilih-pilih-pilih-pilih-pilih, Besok, Saya edit, Edit-edit-edit, Lalu keywording, Saya pakai Lightroom, Jadi di Lightroom itu, Saya bisa keywording di Lightroom, Dan bisa masukin deskripsi gitu, Jadi ketika nanti saya upload, Kemudian saya ekspor, Ketika saya upload ke, Ke Shutterstock itu, Keywording sama, Sudah ada di dalam fotonya, Saya gak bikin dua kali gitu ya, Jadi tinggal share aja ya, Hari kedua itu, Hari berikutnya itu, Biasanya saya edit, Dan keywording, Edit-nya itu edit cepat, Jadi misalkan, Kan biasanya gini, Misalkan kita ada di satu pojok, Pantai atau gunung ya, Kita akan bikin misalkan 10 foto gitu, Nah itu skema, Lighting-nya kan sama semuanya, Jadi editing-nya juga bisa sama, Jadi saya cukup edit satu foto, Lalu kalau pakai Lightroom, Kita bisa langsung, Apply editing yang sama, Ke 10 foto gitu, Jadi misalkan saya punya 50 foto, Saya ngeditnya cuma 5 kali, Begitu itu, Saya langsung apply, 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 Jadi editnya itu cepat, Habis itu keyword, Keyword juga, Dan deskripsi itu bisa, Bisa sekali banyak, Lalu besoknya, Lalu hari itu saya upload, Besokannya, Baru saya submit, Besokannya saya buka ke ininya, Udah masuk semua kan, Baru saya benerin, 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 Terus lengkapi keywordnya, Karena biasanya, Otak manusia itu, Hanya bisa berpikir, Paling banyak 25 keyword, Selanjutnya kita akan pakai, Keyword tool namanya, Keyword tool itu ada di Shutterstock ya, Nanti pakai, Hari ketiga itu, Saya processing, Processing, Keyword toolnya, Saya lengkapin, Maksimal harus sampai maksimal, Sampai 50, Lalu baru upload, Gitu, Jadi, Submit sorry, Baru submit, Jadi submitnya, Sekarang saya lebih per 3 hari, Seperti itu ya, Terus sekali upload, Sebanyak-banyaknya, Saya antara 50 sampai 100, 50 sampai 100, Walaupun sih, Ini, Sekarang ini, Bisa 50 itu, Sudah alhamdulillah ya, Karena, Banyak perubahan, Hidup lah yang harus saya, Jadi, Saya sekarang kalau, Nge-upload tuh sekarang sambil, Sambil ngerjain sesuatu, Saya sambil, 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 Sambil gitu ya, Tapi kalau teman-teman, Semua bisa ngatur ya, 100 setiap hari, Per 3 hari lah, Itu bisa, Sangat bisa gitu, Karena saya dulu bisa gitu, Seperti itu, Oke, Sudah jam 3, Ya udah ada, Ada pertanyaan lagi, Kayaknya, Ya, Gak ada pertanyaan lagi, Saya, Mau ini aja ya, Langsung, Kita tutup, Tapi sebelum tutup, Saya mau ini, Menyampaikan ini aja, Untuk teman-teman, Tadi udah saya share sih ya, Jadi, Kalau misalnya teman-teman, Merasa tertarik, Untuk, Mengapa, Ikut kelasnya, Jadi bisa tahu, Gimana tekniknya, Teknisnya, Kemudian serba-serba, Secara detail lagi, Nanti bisa ikut kelas, Nah, Untuk peserta, Zoom hari ini, Kalau misalnya mau daftar, Itu nanti mendapatkan, 10 persen, Potongan, Caranya gampang, Order, Kelasnya itu, Di toko, Luang kelas foto, Jangan lupa, Nanti masukkan, Kode promonya, Karena kalau misalnya, Gak masukin kode promonya, Gak akan kebaca sistem, Jadi nanti akan, Tetap bayarnya itu, Full, 200 ribu, Ya, Jadi, Jangan lupa, Nanti saya share ini, Supaya, Bisa teman-teman, Simpen, Apa kode promonya, Apa, Untuk dimasukkan, Mungkin, Itu aja ya mbak, Sebelum kita, Tutup, Mbak mau ada ingin, Mau ada, Itu aja, Itu aja sih, Sudah, Sudah aja ya, Oke ya, Kita tutup aja, Ini udah jam 3 lewat, Terima kasih, Untuk semuanya, Yang sudah hadir disini, Mudah-mudahan, Apa yang, Sekilas ya, Ini, Sekilas tapi, Cukup menggambarkan, Tentang dunia, Shutterstock, Mudah-mudahan, Teman-teman, Yang tadinya, Sama sekali, Gak tahu, Itu apa sih, Gitu ya, Jadi tahu, Yang tahu, Cuma sedikit-sedikit, Akhirnya dia lebih paham, Silahkan bergabung di kelas, Dengan Mbak Riana, Tanggal 19.20 besok, Dengan daftar di toko, Di ruang kelas foto, Jangan lupa masukkan kode, Promonya preview, Saya, Atas nama pribadi, Mohon maaf ya, Kalau misalnya, Pada saat, Zoom ini, Mungkin ada kekurangan, Atau mungkin pada saat, WAA saya ada, Sesuatu yang kurang berkenan, Mohon maaf, Juga terima kasih, Untuk Mbak Riana, Yang sudah, Meluangkan waktunya, Di tengah-tengah waktunya, Yang super-super sibuk, Ini, Ini nge-booking Mbak Riana, Ini, Sebulan lebih ya, Kayaknya, Satu bulan sebelumnya, Lebih malah, Kayaknya, Karena memang harus mengatur, Jadwalnya, Oke, Mbak Riana, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Oke ya, Terima kasih semuanya, Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Makasih ya Mbak Riana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, 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 Terima kasih,